Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Dekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dari labu kuning hasilnya kue bolu labu kuning yang empuk super lembut dan rasanya juga enak gurih, baunya atau aromanya juga sangat harum nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya simak video sampai selesai ya pertama haluskan 100 gram labu kuning yang sudah dikukus bersama 100 ml santan kental disini saya menggunakan chopper untuk menghaluskannya dan ini hasilnya labu kuning halus kita sisihkan dulu selanjutnya selanjutnya siapkan wadah dan masukkan 125 gram gula pasir pecahkan 2 putih telur 1 saset vanili bubur 7 sendok teh garam setengah sendok teh ovalet bisa diganti SP atau TBM kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai menjadi adonan yang benar-benar mengembang ditandai dengan adonan berwarna putih, kaku dan berjejak setelah adonan mengembang putih, kaku dan berjejak matikan mixer dengan bantuan ayakan masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang aduk pelan dengan menggunakan spatula masukkan labu kuning kukus yang sudah dihaluskan sebelumnya aduk pelan dengan menggunakan spatula adonan saya aduk dengan menggunakan teknik balik atas bawah aduk adonan secara pelan dan berhati-hati supaya adonan tidak turun karena jika adonan turun kue yang dihasilkan akan bantat setelah adonan agak tercampur masukkan 50 ml minyak sayur lanjutkan mengaduk dengan pelan dan berhati-hati sampai adonan tercampur rata tidak ada cairan yang mengendap di dasar adonan dan sekarang adonan sudah tercampur rata tidak ada cairan yang mengendap di dasar adonan saya ambil sedikit adonan dan ini akan saya beri pasta pandan untuk memberi variasi pada kue kalian bisa menggunakan perasa ataupun pewarna yang sesuai dengan selera kalian saya rasa segini saja sudah cukup saya tambahkan beberapa tetes pasta pandan aduk pelan lagi supaya tercampur rata supaya warnanya lebih cantik saya tambahkan kurang lebih 2 tetes pewarna kuning pada adonan dan inilah warna hijau cantik yang dihasilkan untuk adonan utama saya tambahkan juga 2 tetes pewarna kuning nah jika kalian tidak mengendaki penambahan warna kuning tidak usah ditambahkan aduk pelan sampai warna kuning bercampur rata dengan adonan selanjutnya siapkan cetakan dan olesi tipis-tipis dengan minyak goreng tuang sedikit adonan berwarna hijau sebagai variasi pada kue bolu untuk penuangan adonan variasi bisa disesuaikan dengan selera kalian kemudian timpa dengan adonan utama untuk pengisian adonan tidak terlalu penuh karena nanti akan mengembang ketika dikukus dan untuk yang terakhir saya tambahkan sedikit adonan yang berwarna sekali lagi untuk pembuatan variasi warna silahkan disesuaikan dengan selera kalian nah ini sudah siap untuk dikukus sebelumnya dandang harus sudah benar-benar panas airnya sudah mendidih gunakan api besar untuk mengukus dan kukus kurang lebih 12 menit jangan lupa jika kalian menggunakan tutup panci datar ala sip tutup panci dengan kain supaya air tidak menetes di atas kue selama mengukus setelah kurang lebih 12 menit dikukus kue sudah matang dan siap untuk diangkat untuk pengukusan berikutnya jangan lupa cek air dalam panci kalau perlu ditambah kemudian dididihkan lagi baru digunakan jangan sampai selama kita mengukus ternyata air dalam dandang sudah habis kemudian lanjutkan mengukus bolu sampai semua adonan habis setelah bolu diangkat dari dandang masih dalam keadaan panas lepas bolu dari cetakan jangan sampai menunggu dingin untuk melepas bolu dari cetakan karena akan mengakibatkan kue bolu yang bersentuhan dengan cetakan akan menjadi basah ini disebabkan karena panas yang keluar terperangkat oleh cetakan setelah dilepas langsung angin-anginkan bolu sampai dingin ini menjaga bolu lebih bertahan lama tidak cepat basi dan ketika bolu labu kuning ini sudah benar-benar dingin sebaiknya langsung dikemas untuk menjaga tekstur bolu tidak kering tetapi tetap lembut dan empuk dan inilah hasilnya bolu labu kuning yang empuk dan lembut mengembang sempurna tidak bantap ketika dibuka seperti ini kalian bisa melihat betapa lembutnya tekstur bolu labu kuning ini seratnya yang halus dan rapat menandakan kalau bolu ini betul-betul empuk rasanya juga gurih enak manisnya pas aromanya juga harum dan perlu kalian ketahui dari satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 18 buah kue bolu labu kuning kukus jadi sangat ekonomis untuk ide jualan dan sangat cantik untuk isian snackbook terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa like serta komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya sampai bertemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh